Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga pada tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini Salawat dan salam semoga tetap tercuralimpahkan kepada baginda kita Tak lupa kepada keluarga, kepada sahabat, tabiin berikut kita semuanya Yang selalu mendambakan syafaatnya terutama syafaatul udmah Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Hadirin sahabat patayat yang diriduai Allah Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa Bulan Ramadan disebut juga dengan Sayyidu Suhur Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Maghfirah Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran Dan bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Riyadhah Kita berpuasa menjaga akidah kita Kita berpuasa melatih akidah kita Riyadhah til akidah Dengan berpuasa kita melatih ahlak kita Riyadhah til khulub Bulan puasa banyak sekali memberikan kita pelajaran-pelajaran Tentang ahlak yang terpuji Tentang keikhlasan, tentang kejujuran, tentang keisikomahan, serta tentang sobar Sobar merupakan salah satu bagian dari ahlakul mahmudah Yaitu ahlak yang terpuji Sobar terbagi tiga bagian Yang pertama as-sobru ala to'ah Sobar dalam melaksanakan perintah Allah Seperti halnya sekarang pada bulan puasa Kita melaksanakan bulan puasa Menahan hawa nafsu kita Menahan lapar Menahan haus Menahan dahaga Itu merupakan salah satu as-sobru ala to'ah Yang kedua yaitu As-sobru anil ma'asi Sobar dalam menjauhi larangan Allah Di dalam bulan puasa ini Kita harus bisa lebih menjaga pandangan kita Kita harus bisa lebih menjaga pendengaran kita Kita harus lebih bisa menjaga lisan kita Karena lisan Sogirul jirmi adimul jirmi Kecil bentuknya tapi besar akibatnya Makanya pepatah mengatakan Salamatul insan fi hebdil lisan Apabila manusia ingin selamat Maka dia harus pintar-pintar menjaga lisannya Kalau memang tidak bisa menjaga lisannya Maka diam adalah yang lebih baik Kang jeng nabi pernah mengatakan dalam hadisnya Yang ketiga yaitu Sobar dalam menghadapi segala musibah Baik musibah yang terjadi kepada diri kita Baik musibah yang terjadi kepada keluarga kita Itu merupakan takdir dari Allah SWT Karena itu merupakan kodok dan kodar dari Allah SWT Untuk kesimpulan Sobar terbagi tiga Yang pertama As-Sobru ala To'ah Yang kedua As-Sobru anil ma'asi Dan yang ketiga As-Sobru ala al-maso'ibi Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan Wallahul mu'afiq ila akwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh